Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Bangka Tengah dikukuhkan oleh Bupati Bangka Tengah pada Rabu pagi. Bupati meminta TPPS membantu percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah hingga 9 persen di tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 20 persen. Diharapkan pada tahun 2022, angka ini dapat menurun hingga 16 persen. Sementara pada tahun 2023, angka tersebut dapat semakin ditekan menjadi 13 persen. Dalam penanganan stunting, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melibatkan berbagai pihak dan sudah dilakukan sejak jauh hari bersama semua lini yang ada di daerahnya. Salah satunya tim penggerak PKK yang juga turun langsung membantu penanganan stunting dengan memberdayakan kaum ibu dan anak serta memaksimalkan posyandu yang ada. Akan kita gerakan untuk mencapai target-target yang sudah kita tetapkan. Di antaranya tadi saya sebutkan bahwa di tahun 2020 memang Bangka Tengah ini sampai 2021 itu mencapai 20 persen ya tingkat stuntingnya. Namun di tahun 2022 ini kita bertarget penurunan itu sebesar tinggal sekitar 16 persen. Dan ini sampai nanti penurunan terus sampai satu digit di tahun 2024. Bahkan kita berharap bahwa sampai dengan minimalisir sedikit mungkin lah artinya ada stunting di wilayah Bangka Tengah. Tetapi sebenarnya langkah-langkah dan percepatan-percepatan itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Sebelumnya memang sudah ada gerakan-gerakan yang kita lakukan. Saya setuju dengan Pak Bupati memang ini harus terintegrasi semua. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dalam satu OPG saja atau satu LID saja. TKK tentu merasa senanglah dilibatkan dalam kegiatan ini ya. Dan kami yakin nanti kami juga akan mempunyai peran yang penting dalam rangka memperdayakan perempuan. Tentunya memperdayakan perempuan, memperdayakan anak. Karena saat ini juga PKK sedang konsen dengan posyandu. Dan posyandu itu salah satu faktor yang sangat penting untuk mencegah stunting. Dengan keterlibatan semua pihak di semua lini, angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan dapat mengurun. Sehingga perkembangan anak dapat semakin unggul serta berdaya saing tinggi. Dhani Wijaya melaporkan dari Kabupaten Bangka Tengah.